Intro Mama, kok tiba-tiba di mulutku ada muncul garis aneh begini sih? Eh, itu kan garis kutukan, kok bisa ada sih kamu? Gak garis kutukan, Ma Pergi, pergi lu disini sekarang juga, mulai hari ini lu udah bukan anak gue lagi Tapi Ma Pergi dan jangan ucapkan satu kata apapun di depan gue lagi, pergi! Ehm, perhatian semuanya, kita kedatangan murid baru Ih, bu, mulutnya lucu banget bu, ada love hitamnya gitu Iya, iya, mana terbalik lagi, lucu banget Shhh, jangan ribut, ayo anak baru cepet perkenalkan dirimu sekarang juga Ayo, kok dia gak ngomong bu? Apa jangan-jangan dia bisu lagi? Aduh Chelsea, mulut kamu jangan sembarangan ya kalau ngomong Hehehe, maaf bu, lagian dia diem doang Hah, yaudah deh ibu bantu, nama dia Pian, dan dia pindah kesini karena ditolak sama ratusan sekolah Heh, sekolah di luar sana emang gak jelas semua sih Gak apa-apa Yan, lu sangat welcome kok disini Hah? Kak, kalian beneran nerima gue? Anjit, jangan teriak-teriak gila, telinga gue cuma satu nih lu liat Kalau rusak, bisa-bisa gue budek nanti, kakak bisa denger lagi Cuma satu? Iya, by the way ini sekolah tuh emang khusus anak problematik Contohnya gue, telinga gue dipotong sama emak gue Gara-gara gue sering nguping dia sama selingkuhannya di kamar Anjit, terus kok lu, kok lu biasa aja sih? Ya mau gimana, life must go on Mereka semua juga sama kok kayak gue Ada yang kakinya putus, dimasak sama emaknya Ada juga yang matanya hilang, dipusuk gunting sama kakak kandungnya Dan bahkan ada juga yang ususnya dijadiin sate sama bapak kan Anjit, udah deh, stop gue, gue udah cukup dengernya Serem Dari kita semua justru lu yang paling serem tau gak sih Yan Kenapa gitu? Ya, soalnya garis di bibir lu itu, itu garis kutukan Muncul karena dikutuk sama orang tua kandung lu sendiri Hah? Dari orang tua gue? Tapi sebelum muncul tanda ini emak gue baik banget kok sama gue Wow, berarti bapak lu kan kalo gitu Dan kalo lu punya garis kutukan itu, lu tuh bisa Eh udah, jangan gosip mulu Istirahat sisal 5 menit lagi loh Anjir, sisal gak sih sisal 5 menit lagi? Eh, gue gak tau lagi mau makan apa Ini nih menunya, pesen yang gratisan aja, enak kok Oke, eh sabar dulu, ini kenapa di menunya ada gambar muka orangnya gitu sih? Oh itu model doang, makanan aslinya gak ada mukanya kok, tenang-tenang Oh gitu, iya deh kalo gitu gue pesen kecomentah aja deh Oke deh Eh, akhirnya ceria juga nih enak Oh iya Yan, soal garis kutukan yang di Bian Kamu ikut ibu sekarang juga ke kantor guru ya Ah, iya bu, bentar ya sel gue samperin butet dulu Oke, kalo gitu gue balik ke kelas dulu kali ya Jangan lama-lama lu, keburu lupa nanti gue mau ngomong apa Siap Pian, coba sekarang kamu ikutin kata-kata ibu ya Hah? Bu, buat apa ya bu? Iya, ibu butuh kutukan kamu itu buat bunuh semua hama yang ada di sekolah ini Oh, emangnya gitu ya bu? Cara kerja garis kutukan yang ada di bibir saya ini Iya, udah kan gak usah bawel Buruan ikutin ya, aku mau semua kecoak di sekolah ini metong Aku mau semua kecoak di sekolah ini metong Next Next, aku mau semua tikus di sekolah ini metong Aku mau semua tikus di sekolah ini metong Last, aku mau Chelsea anak 12 IPS 2 metong Aku mau Chelsea anak 12 IPS 2 metong Last, aku mau Chelsea anak 12 IPS 2 metong Aku mau Chelsea anak 12 IPS 2 metong Ih, ibu kok suruh saya ngomong kayak gitu sih Hehehe, ya terserah saya ya Udah sana kembali ke kelasmu Tapi ibu Gada tapi-tapi Kamu mau ibu keluarin dari sekolah ini, hah? Chelsea, Chelsea mana weh? Hadir Kenapa Ian, kau panik bener lu? Astaga Tuhan Chelsea, lu masih hidup Gue kira gue bunuh lu anjir pake kutukan gue ini Ya gak bisa dong, lu aja gak tau nama asli gue siapa Untung nama asli lu bukan Chelsea ya By the way, kenapa ya butet mau bunuh lu pake kutukan gue? Ya kalo pake kutukan lu kan gak ngotorin tangan dia Plus gue dihamilin sama cowok yang dia suka Jadi dia cemburu deh Hah? Lu? Lu hamil Chelsea? Ya, yang bener aja lu Lu kan masih SMA, masa udah hamil? Jangan gede-gede Kita ngomong di sebelah sana aja deh Ayo Chelsea lu yang bener aja lu hamil Iya, tapi jangan salah paham dulu Gue ini udah nikah Jadi aman deh Lu ini kebanyakan baca wet pet ya Kagak mungkin anak SMA bisa nikah Aduh, tolong deh temen gue Eh, gue ini udah tua bego Gue udah 26 tahun Tapi lagi ngegantin adek gue buat sekolah Di sekolah ini 26 tahun Ya ampun Chelsea Sadar Chelsea Gue ini bodoh tapi kagak sebodoh itu Dibatu dikasih tau nih buktinya Gue sama adek gue emang semirip itu Dan dia lagi ngegantin gue di kantor Jadi gue ngegantin dia di sekolah nih Sabar dulu Chelsea Yang gue penasaran Suami lu tuh siapet gitu loh Yang bikin butet sampe rela Buat ngebunuh lu Pak Arthur Guru bahasa inggris yang hot itu Yes Yes, dulu kita sangkatan pas sekolah Dan buktet tau gue ngegantin adek gue di sekolah Tapi karena dia masih cinta sama suami gue Dan urutin deh permintaan suami gue Buat ngerahasiain ini semua Gila, keren banget ya Anjir Di sekolah sih beneran gila Lu juga gila anjir Anyway, soal kutukan lu itu Mau lu hilangin atau lu pertahani? Iya, mah gue hilangin lah Chelsea Gue dibenci banget sama orang-orang Gara-gara gue punya garis kutukan ini Bahkan mak gue aja ngeser gue coy Yakin Tapi di sekolah ini ya Semua orang kan mau ya temenan sama lu Lu diterima kan disini? Iya juga sih Menurut gue coba aja pake kutukan itu Buat ngelindungin diri lu Nek Nge-ngelindungi diri dari apa coy? Selama ini gue tenang-tenang aja Kagak ada yang ngusik Dari cowok-cowok gatel yang gak bisa liat cewek jalan Yang hobinya siul-siul itu Pas cewek-cewek lagi lewat Ah, gue tau cowok-cowok yang ngehobi catcall Yang piwet-piwet itu kan ya? Binggau Cowok-cowok menajiskan kayak gitu By the way, lu tau kan ya Cara pake kutukan lu? Tau dong tinggal sebut Gue pengen bla 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 metong Iya kan? Yoi, bener banget Kalo gitu yaudah deh Gue mau ngelabrak butet dulu Bye-bye Sini dong temenin abang bentar Abang kesepian loh disini Dih, najis Siapa nama lu? Oh, tumben ditanyain nama Nama gue eriko tet, cantik Oke, kalo gitu gue mau eriko tet Yang ada di depan gue ini metong Buset Beneran langsung metong dong Lian, kamu apa kan adik ibu barusan, hah? Yan, yan awas yan Bu Tet bawa pisau beracun yang siap buat nusuk Lu ayo lari yan Oke, kalo gitu gue mau Bu Tetiana wali kelas gue metong Lu, lu beneran pake kutukan lu Buat ngelindungin diri lu dong yan Oh, bagus juga ternyata buat ngelindungi diri Bener karena lu Jadi gimana? Mau lu ilangin gak itu kutukan? Ya gak kan dong Buat jadikan kekurangan gue ini sebagai kekuatan gue Baru hari ketiga di Thailand Gak sengaja ketemu artis dong Ada yang tau gak siapa? By the way, ini kita lagi otw buat makan di pasar Mirip ya, kayak di Indo Oh iya, aku juga beli ice milo Dan rasanya ya milo Terus aku juga beli babi Kak Ulfa beli tom yum Terus ini si Cici Korea beli nasi goreng nanas Dan kalian harus tau guys Ini babinya teh manis banget Terlalu manis Jadi endingnya enek Dan kayaknya aku kesenangan deh Habis makan babi Sampai HP ku jahatoh guys Anyway, kita telah sampai di Shamparagon Dan mereka merayakan Pride Month Semua orang bebas mencintai asal Tidak merugikan orang lain Bener bukan? Dan karena gak ada apa-apa di Shamparagon Kita ke MBK Center Terus aku menemukan barang-barang anime Ada Jujutsu Kaisen Ada Kimetsu no Yaiba Atau Demon Slayer Kayak aduh banyak banget coy Rasanya pengen kuborong Tapi aku gak beli satupun Karena buru-buru sih pas itu Dan ini ada Nezuko Nih close up buat Jujutsu Kaisen Keren banget Ada Mas Sukuna nih Aku nyesel banget sih Gak beli Luffy Tapi yaudah gak apa-apa Nanti pas balik kesini Aku beli kok si Luffy Ini sekarang aku sambil ngedit Sambil nyesel Kenapa aku gak beli ya Terus ini ada juga Boku no Hero Academia Karena jujur barang-barang disini tuh Lebih murah dikit lah Daripada yang di Jepang Yaudah daripada galau Mending kita makan after you Ini terkenal banget di Thailand Kalian harus banget cobain Ini yang mango sticky rice Enak banget Sampai tumpeh-tumpeh guys Sirupnya Tapi seriusan deh Ini tuh esnya halus banget Dan kagetnya ternyata Di dalamnya tuh ada mango sticky rice Beneran guys Jadi ada mango sama nasi Eh bukan nasi deh Ketan Wih ada Ichigo Sando Tapi mahal banget Nah ini dia Pas aku lagi jalan-jalan Tiba-tiba loh Ku rame banget Orang bawa kamera Dan ternyata ada artis Namanya Pu Wintang Terus karena keramean Kita memutuskan untuk Naik ke atap saja Dan masuk angin coy Karena anginnya gede banget Disini Terus karena kita lapar Kita mau cari makan guys Kita sampai di Jatuh Chak Night Market Oh iya Nanti gores ku pecah Jadi aku ganti dulu Nanti gores disini Dan woi Kameraku langsung jadi jernih banget Jadi cakep gue Ini aku juga beli mango sticky rice 60 baht Sumpah aku udah malas voice over Tapi yaudah Mari kita lanjut Ini aku cuma record-record Tapi tidak aku beli Karena Ya gak pengen aja Gitu Oh iya kalian tau gak sih Ini semua gorengannya Udah dingin tau Jadi udah gak enak gak sih Kalau mau dimakan lagi Nah ini dia penampakan Mango sticky rice ku ya Ada putih-putih Tapi aku tidak tahu ini apa Sepertinya santannya Dan jujur aja Semua mango sticky rice Yang aku makan di Thailand Itu enak banget guys Cuman gak bisa satu porsi Karena enak banget Oh iya Kita juga pesen telur kepiting Walaupun kepitingnya Cuman seuprit ya Dan rasanya ya Kayak telur dadar biasa doang Mahal sih 200an baht gitu Untuk telur doang Terus ini aku juga ketemu Lego yang pasang-pasang Banyak banget Tapi banyak juga Yang kosongnya Jadinya aku beli Yang Mike Wazowski Buat saudara Oh iya Aku juga beli Kos kaki 8 biji 100 baht Jadi aku sama Kak Olva Beli 4-4 Tapi ternyata Bahannya tidak bagus guys Tidak terlalu menyerap Keringat Malamnya dekat hotel Aku juga mau beli sendal ini Tapi gak ada size aku Jadi akhirnya Aku ambil yang ini Eh sabar Bukan yang ini guys Tapi yang ini Karena bahannya Lebih empuk gitu loh Daripada yang tadi Oh iya Kita bertiga juga lagi BM banget Pengen makan durian Jadi kita balik Yeah Diteraktir Kak Olva Oh iya Kita juga sempet Mampir di Seville Buat beli ini Dan ramen Tom Yum Buat sarapan besok pagi Terus aku juga beli Carbonara yang bacon Kata Cici Koreasi Enak Tapi nantilah kita coba nyok Terus aku juga beli Jus wortel Biar mataku Ya Jernih Pas belanja besok Ini hitungannya Masih belum banyak Karena puding yang aku cari Tidak ada Nah ini dia duriannya Gila Montek banget Kuning banget Dan ini manis banget loh Sangat enaknya Kak Olva Sampai bercemotan Kalian liat nih guys Kalau Cici Koreas Sleih Oh iya Abis itu aku juga minum Jus wortel Itu dulu untuk hari ini guys See you in the next video Bye bye